Di hari Jumat berkah anggota pola, Polsek Wonoasi bagikan ratusan nasi kotak dan masker. CB News Krobolingo, sebagai bentuk sosial kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi yang terdampak COVID-19, personel Polsek Wonoasi melaksanakan Jumat Barokah di depan kantor Polsek Wonoasi, Jumat tanggal 12 November 2021. Kapolsek Wonoasi, Kompol Haji Kuzaini didampingi personel Babin Kamtipmas membagikan 100 nasi kotak dan masker. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai realisasi bentuk wujud nyata adanya kepedulian Polri terhadap masyarakat khususnya bagi yang terdampak COVID-19, serta untuk mempererat tali silaturahim dan menggugah hati masyarakat untuk bekerjasama sebagai mitra kerja yang sejajar dalam mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtipmas, kata Kapolsek. Dengan adanya kegiatan Jumat Barokah ini diharapkan doa dari masyarakat agar seluruh personel Polsek Wonoasi senantiasa tetap dalam keadaan sehat serta tetap berada dalam lindungan yang maha kuasa. Kami personel Polsek Wonoasi juga memohon doa kepada seluruh masyarakat agar dalam pelaksanaan tugas dan situasi Kamtipmas khususnya di jajaran wilayah hukum Polsek Wonoasi dalam keadaan kondusif aman dan terkendali, pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat pengguna jalan, seperti Abang Becak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak menggunakan masker serta mencuci tangan dengan air dan sabun. Gogon Harum dan Mamat Abdullah Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolingo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!